ratusan siswa-siswi ini berhamburan ke jalan setelah mengetahui adanya kebakaran di dekat sekolah mereka diketahui kebakaran yang terjadi di jalan Batu Tiban Banjarmasin Tengah Rabu Siang berdekatan dengan sarana pendidikan sedikitnya delapan sekolah berlokasi tidak jauh dari area yang terbakar salah satunya siswa begaku kaget setelah melihat kepulauan asap tebal dan langsung berinisiatif menyelamatkan diri sementara itu tidak ada sumber air di lokasi kejadian membuat pihak pemadam kebakaran harus menggunakan air di kolam renang Mula Warman untuk memadamkan kobaran api saat ini kondisi air dipaksilitas pilih pemerintah tersebut ludes untuk kolam kecil sedangkan kolam besar yang digunakan untuk berenang dan latihan loncat indah tersisa setengahnya di Dapai Kesari dan Adeya Nuar, Duta TV, Banjarmasin